Pemirsa aksi pencurian kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kantor Lurah Solok Sipin menjadi sasaran pencuri. Sejumlah barang elektronik pun berhasil digondom pencuri. Kantor Lurah Solok Sipin Kejamatan Danau Sipin Kota Jambi dipopol pencuri pada Kamis Malam. Aksi pencurian tersebut terjadi ketika kondisi kantor Lurah dalam keadaan kosong. Kasih trantip kantor Lurah Solok Sipin, Aryo Wijaya membenarkan adanya pencurian dan pembopolan yang terjadi di kantor Lurah ini. Dari aksi tersebut beberapa fasilitas kantor seperti laptop, kipas angin, mesin steam cuci motor, dan perabotan perkantoran lainnya berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Ketika ada ketahuan dan pencurian, staff kita yang bernama Suci itu membuka pintu. Buka pintu, kira-kira pukul 6.30 dia buka pintu, biar dilihat ke dalam, semua barang-barang sudah tidak ada lagi komputer. Maka dia nangis, dan nelpon ke Ibu Lurah, Ibu Lurah nelpon saya, lalu kami langsung ke DKP. Lihat memang, kami melihat, memang komputer-komputer itu sudah hilang semua, 3 unit komputer, dan 1 buah porsi biro. Sementara itu, kanit identifikasi Polresta Jambi, Ibda M. Syahril mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku membobol kantor Lurah dengan membongkar salah satu jendela yang berada di lantai 1. Setelah membobol jendela tersebut, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang, langsung masuk dan membongkar beberapa fasilitas yang berada di ruangan. Nah, tadi kita kembangkan sidik jari, yaitu pada pintu masuk, yaitu di meja. Ya, mungkin yang kita kembangkan di kantor sidik jari ini. Karena, dari nampak konfokusnya, kita sudah tahu, nanti kita kembangkan. Nanti kita menegang sistem, mungkin, kalau memang pelaku memang pernah, berdaftar dia membuat DKP, ya mungkin mudah-mudahan. Kemudian, pelaku ini dikembangkan lebih dari 2 orang, dari 1 orang, karena dia ada yang nunggu, dengan modusnya dia akan masuknya dari bimbu kantor Lurah, masuk ke pergerali, kemudian masuk. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang diduga kuat digunakan pelaku saat menjalankan aksinya, dan diharapkan barang bukti tersebut dapat mengarah ke pelaku pembobolan. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!